Intro Seorang pria asal Provinsi Jambi harus menekan di sel tahanan Presa Bengkulu lantaran telah membawa kabur uang perusahaan dengan nilai ratusan juta rupiah Senin 23 Januari 2023 Disampaikan Kasat Reskin Presa Bengkulu AKP Wento Malau MA 25 tahun sebelumnya dilaporkan oleh atasannya Mayer 41 tahun warga kota Bengkulu karena tidak menyetorkan uang penjualan barang dari toko-toko yang ia tagihkan Tidak hanya itu, pelaku juga telah melarikan satu unit kendaraan roda dua jenis motor yang digunakan untuk kebutuhan operasional kerja Dari perbuatan pelaku ini, korban mengaku rugi hingga Rp133.583.000 dan melaporkan kejadian ini ke Polresa Bengkulu untuk ditindak lanjuti Ya benar, kita ada mengamankan pelaku Rp78.000 Uang itu sebesar Rp125.000.000 Yang dimana telah mengkabut ke daerah mudang Dari Tanjung Merawah, kita berkoordinasi kepada pihak Opsional dari Tanjung Prosektor Merawah dan di atas Rp10.000.000 Yang dimana RASMO, macam jadi Rp10.000.000 bersama tim Opsional RASKRIM dari Tanjung Prosektor Merawah dan Dari Labres melakukan penangkapan terhadap pelaku yang disiap MP untuk 5 tahun Yang dimana yang bersangkutan ditapukan pada tanggal 12 Januari 2023 kemarin di dalam saling dalam komunikasi Dan pelaku berhasil kita amankan di daerah-desa Tanjung Merawah, Sumatera Utara Lebih lanjut, penangkapan terhadap pelaku ini dilakukan di Jalan Sawit Dusun Ujung Sedang I Tanjung Merawah, Kabupaten Deli Sedang, Provinsi Sumatera Utara Dari tangan pelaku ini pula, sambung AKP Montemalau pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil handphone, kunci mobil, dan pakaian milik pelaku Terhadap pelaku pun langsung digelandang ke Prosebengkulu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pendidik bengkul.sm.com terkini Terima kasih Terima kasih Terima kasih